Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasim Johadi Kusumo, angkat bicara soal perusahaannya yang mendapat izin untuk melakukan bulidaya dan ekspor benih lobster. Hasim menegaskan tidak ada korupsi dan nepotisme dalam penunjukkan perusahaannya sebagai pengelola benih lobster. Dalam pertemuan pagi tadi dengan media, Hasim menyebut jika perusahaannya memiliki kompetensi di bidang kelautan karena sudah melakukan bulidaya dan ekspor mutiara sejak 1989. Hasim menyebut jika ekspor benih lobster dilakukan sesuai dengan peraturan menteri di mana ekspor lobster akan dilakukan jika perusahaannya sudah membudidayakan. Hasim menegaskan jika praktik korupsi juga bertentangan dengan Prabowo Subianto. Hasim menyebut Prabowo sudah membatalkan kontrak-kontrak di Kementerian Pertahanan yang dinilai merugikan negara. Yang saya hormati Bapak. Ada budidaya tidak boleh ekspor. Saya kira tujuannya misinya mulia. Kok kemuliaan dari misi ini kok selalu di fitnah, dituduh, macem-macem. Nah ini sudah-sudah saya mau terbuka juga ya. Kalau saya mau korupsi atau keluarga mahasiswa yang korupsi, saya korupsi di Kementerian Pertahanan. Ya? Saya korupsi kalau saya mau besar-besaran, ngapain saya di lobster? Nah saudara-saudara saya mau buka saja ya. Kakak saya mau low profile, tapi saya berbangga dengan prestasi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Dalam dua bulan, dia Menteri, dia membatalkan kontrak-kontrak, kontrak-kontrak alutsista, kontrak-kontrak senjata, kontrak-kontrak di Kementerian Pertahanan, senilai 50 triun rupiah. 3,4 miliar dolar, dia batalkan. Kenapa? Saya masih ingat, malam tahun baru dia berlibur di tempat saya di Bali, terus dia buka sebesar eksim. Saya batalkan. Saya batalkan kontrak-kontrak senilai 3,4 miliar dolar. Saya kaget. Saya hitung-hitung, kursnya waktu itu 50 triliun rupiah. 50 triliun rupiah, dia tidak mau tanda tangani, dia batalkan, uang itu dikembalikan ke Menteri Keuangan. Sementara terkait penunjukan Prabowo Subianto untuk mengepalai proyek Lumpung Pangan Nasional, Hasim Johadi Kusumo menyebut jika ini bagian dari visi Grindra terkait ketahanan pangan pada bidang pertanian dan kelautan. Namun Hasim Johadi Kusumo tak menampik jika hubungan Prabowo dan Jokowi sangat dekat saat ini, walaupun mereka pernah menjadi rival politik. Grindra harapkan pertanian, itu bagian dari swasubada pangan. Juga kelautan dan perikanan juga bagian dari ketahanan pangan. So ini ketahanan pangan, ini bukan hal baru. Bagi saya sudah 13 tahun. Dan bagi saya ini logika. Tapi Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekarang sudah, ini lucu ya, Tuhan yang dulu rival dua kali. Pak Jokowi kan calon saya, Gubernur DKI. Yang rekomen Pak Jokowi untuk jadi calon Gubernur itu Hasim Johadi Kusumo. 2012. 2012. Ya, dua kali rival. Sekarang yang saya dengar, dekat sekali. Mereka berkawan. Pak Prabowo bisa ketemu Pak Jokowi tanpa janji yang saya dengar. Drop by. Drop by kalau belah dia ada waktu. Dan saya dengar, berkawan. Ya, ini yang saya dengar.